Sebagian orang mengandang ketika meninggalkan hal yang diharamkan kan setengah-setengah dulu. Mungkin ada dari itu, ah yang penting kan kita tetap sholat, ya biar entertainnya jalan terus. Nah sebenarnya bagaimana saya melihat dari tinjauan syarih, kondisi seseorang yang berhijrah. Apakah memang dia bertahap misalnya meninggalkan sehingga dia masih melakukan maksiat-maksiat yang penting, yang wajib-wajib dulu, apa seperti itu atau bagaimana? Ya tentu saja idealnya adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi S.A.W. Apabila aku larang kalian dari sesuatu maka tinggalkanlah. Berbeda halnya konsepnya adalah dengan kita melakukan perintah. Kalau melakukan perintah itu adalah boleh kita bertahap. Apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu maka lakukanlah sesuai dengan batas kemampuan kalian. Tetapi maksiat syogianya adalah begitu kita mengenal bahwa itu adalah haram maka langsung harus kita tinggalkan. Tidak boleh misalnya ada seseorang yang gemarnya berzinah. Setiap pekan dia berzinah. Akhirnya dia bilang saya mau bertaubat tapi saya bertahap. Jadi zinahnya biasa setiap pekan jadi cuma satu bulan sekali. Itu kan tidak diperbolehkan. Jadi harus mantahu anhu. Sehingga kemudian kalau antara konsep perintah dengan larangan berbeda. Oleh sebab itu tadi Masya Allah Huna Sesar misalnya mengetahui tentang bagaimana kita dilarang untuk riba langsung ditinggalkan. Karena Allah mantaroka syai'an lillah tadi. Jadi harus kemudian secara totalitas. Ini berbeda dengan konsep perintah. Walaupun tentu proses hidayah bisa saja seseorang kemudian bertahap step by step ketika dia meniti jalan istiqomah. Tidak mengapa tetapi intinya adalah hijrah itu adalah dilakukan juga sesuai dengan batas kemampuan. Karena disini kita berbicara tentang perintah untuk berhijrah. Dan tentu adalah kaitannya selalu dengan masalah istiqomah.